selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik pada kesempatan kali ini saya akan coba merakit panel mcb induk yang dibuat grup kayak gini ya jadi di perusahaan-perusahaan itu biasanya untuk panelnya ada panel khusus buat mcb ya jadi mcb-nya itu digrupkan dan dibuat mcb induk kayak gini jadi salah satu mcb ini masuk ke masing-masing lampu atau ke masing-masing ruangan yang dimana tujuannya yaitu ketika suatu ruangan tersebut mengalami masalah maka hanya satu mcb saja yang di ofkan nah tujuannya kayak gitu teman-teman jika teman-teman sering ke perusahaan dan perusahaan mungkin teman-teman sering melihat ya panel yang khusus mcb saja baik disini saya akan contohkan Bagaimana cara merakitnya dan disini saya memakai empat buah mcb yang dimana ini adalah mcb induknya dan ketiga mcb ini induk yang masuk ke masing-masing ruangan atau ke masing-masing penerangan lampu biasanya untuk mcb paling induk ini yang paling utama hampirnya paling besar dan untuk yang yang ketiga ini biasanya sama semua gitu tergantung kebutuhan tergantung daya dari penerangan tersebut baik kita lanjut aja jadi disini saya akan coba pasangkan dulu saya contohkan ini adalah inputan dari pasa dan netral yang hitam pasa yang biru netral nah pertama itu kita pasangkan ke mcb yang induk dulu yang pusatnya dari pasa sini kabelnya sudah saya siapkan tinggal kita pasangkan saja tinggal kita kencengin bautnya Oke sudah saya pasang kayak gini nah mcb ini kan perlu pasa juga ya karena nanti untuk mengalirkan ke beban maka dari itu kita harus ngambil pasannya dari mcb induk ini kita jamperkan aja ke ke masing-masing mcb sini jempernya kayak gini sudah saya siapkan ya tinggal kita pasangkan aja lihat di jumper masing-masing mcb nah kayak gitu teman-teman kalau sudah gini kita tinggal kencangin aja pakai obeng bautnya lihat nah kayak gini teman-teman untuk penjamperannya Nah kalau sudah gini kita tinggal ngambil kabel lagi yang output dari mcb masing-masing ini ke masing-masing ruangan nah disini untuk contohnya saya akan contohkan pakai lampu jadi ke masing-masing mcb yang ini tuh ke lampu 1 nanti ini ke lampu 2 dan ini ke lampu 3 supaya membuktikan panel mcb ini bisa dipakai nah kayak gini teman-teman jadi saya contohkan nanti ke lampu 1 lampu 2 dan lampu 3 karena disini saya memakai tiga buah mcb saya contohkan ini ruangan 1 ruangan 2 atau penerangan yang ketiga nah sekarang kita tinggal pasangkan ke masing-masing yang mcb ini yang outputnya ke masing-masing lampu di sini Oke teman-teman saya akan pasangkan dulu yang mcb ini dimasukkan ke lampu yang hijau ini kabelnya sudah saya siapkan tinggal hubungkan aja terkencengin nah kayak gini teman-teman dari mcb ke ruangan satu atau ke lampu yang hijau ini selanjutnya dari mcb ini dimasukkan ke lampu yang kedua ini atau ke ruangan kedua kita pasangkan lihat Oke sudah saya pasangkan dari mcb kedua ini ke lampu yang kedua ini selanjutnya mcb yang ketiga ini dimasukkan ke lampu yang ketiga yang kuning ini atau ke ruangan yang ketiga kita pasangkan lihat Oke sudah saya pasang teman-teman dari mcb ketiga ini dimasukkan ke lampu yang ketiga ini atau ke ruangan ketiga selanjutnya masing-masing ruangan kan perlu netral ya atau nol jadi ngambil nolnya tuh dari sini ini kan pasang ini netral netral ini nanti saya akan jamperkan ke masing-masing ke terminal blok ini anggap aja ini nanti kuningan karena pusatnya nol bisa digabung semua guys saya akan jamper dulu ya dari netral PLN masuk ke terminal blok ini atau terminal strip ini Oke teman-teman lihat untuk netralnya sudah saya jumper ya masing-masing ke terminal blok ini sebenarnya untuk netralnya bisa ya antar netral disini digabungin akan tetapikan ini supaya rapi dan ini juga beda ruangan ya maka dari itu netralnya harus ngambil masing-masing ke panel box mcb ini jadi sekarang saya akan pasangkan dari lampu sini yang netral masuk ke netral pusat begitupun juga sama yang kedua ini dari netral sini masukkan ke netral pusat juga dan yang ruangan tiga ini netralnya masuk ke netral yang panel pusat ini baik saya akan pasang dulu untuk netralnya ya Nah bisa dilihat teman-teman untuk pemasangan netral sudah saya pasang ya jadi ruangan ini kan perlu netral ya netral ini kita pasangkan dari sini lihat ke masing-masing induk netral di panel mcb begitupun juga sama yang ruangan dua dan ruangan tiga masuknya ke netral pusat sini Oke karena pemasangan sudah selesai saya akan coba simulasikan bagaimana cara kerja dari panel mcb grup induk ini Oke akan saya coba on kan untuk mcb yang pusatnya yaitu mcb yang ampernya paling besar Oke kita on kan Nah ketika sudah di on kan berarti otomatis untuk tegangannya sudah bisa menuju ke masing-masing mcb Nah ketika kita ingin mengonkan ruangan satu atau ruangan yang ini maka kita harus mengonkan mcb yang ini karena jalurnya dari sini lihat Oke saya akan on kan mcb nya Apakah ruangan ini akan berfungsi atau menyala lihat 321 nah teman-teman bisa dilihatkan untuk mcb nya sudah di on kan ruangan pun menyala ruangan satu atau penerangannya ya terserah teman-teman sudah bisa dipakai untuk ruangannya selanjutnya untuk ruangan kedua atau untuk penerangan kedua ya kita sebutnya penerangan saja kita bisa mengonkan dari mcb kedua ini lihat nah ruangan kedua sudah menyala atau penerangan kedua sudah nyala Oke kita coba on kan untuk mcb nya untuk ruangan ketiga nah untuk ruangan ketiga atau penerangan ketiga sudah menyala nah ini adalah pemasangan panel untuk mcb group tapi ini khususnya biasanya untuk penerangan saja jika ruangan satu ruangan dua ruangan tiga teman-teman bisa nambahkan groundingnya karena di tiap ruangan biasanya ada stop kontaknya untuk komputer-komputer dan lain-lain tapi di sini saya contohkan hanya untuk penerangan saja Oke kita op kan lagi kita coba Nyalakan lagi ya teman-teman lihat tuh dua tiga Oke jadi segitu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat jika ada yang belum paham silahkan komentar di bawah Terima kasih Nanti ditunggu untuk video saya yang selanjutnya